Intro Pemberatasan narkoba menjadi prioritas utama berbagai instansi karena saat ini jumlah pencandu narkoba di Indonesia meningkat tajam Anggota Komisi 3 DPR Adi Skadir mengatakan peredaran narkoba di Indonesia sudah tidak bisa ditolerit lagi Karenanya ia meminta Jaksa Agung untuk segera menghukum mati para pengedar narkoba Ia juga mendukung upaya pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus pemberantasan narkoba yang terdiri dari Polri, BNN, TNI, Bia Cukai, Kemensos, dan Kemenkes Narkoba ini sudah bisa tidak ditolerir lagi di Indonesia dan kami setuju memang harus dihukum mati pengedar ini dan kami akan mendesak Jaksa Agung untuk segera menghukum mati kembali ini yang gembong-gembong yang ada tahap keberikutnya yang belum dieksekusi karena biar memperlihatkan kepada mereka gembong narkoba ini bahwa kita penegak hukum di Indonesia tidak main-main untuk menegakkan hukum itu Hal Senada juga dikatakan Ruhut Sitompul menurutnya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia adalah dengan sikap tegas Jaksa Agung dalam menghukum mati para pengedar dan gembong narkoba Jalan satu-satunya memutus mata rantai Kejaksaan Agung harus tegas Saya rasa segeralah eksekusi mati mereka-mereka ini Itu salah satu sok terapi yang membuat mereka berhati-hati atau kita doakan bisa mata rantai itu putus Tapi kalau rehabilitasi bahkan apa yang dikatakan Pak B. Budiwases Andri, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih